Min, bangun Min Woi Halo teman-teman semuanya Jadi balik lagi di video speeding indo Channel terkeren, terkece Oke, jadi Gua baru selesai ngikutin acaranya dari Solution 6969 Dan sekarang gua langsung mau meluncur kesemua Retomoplokasi dan alhamdulillahnya Dari kepanitiaan Vespa Contest yang diselenggarakan oleh HSQ juga dan pihak SMN Gua pribadi Dipercaya untuk menjadi juri kontes-kontes ini Dan gua mau langsung Meluncur kesana, karena kayaknya jam setengah 4 Itu udah mulai penilaian motor Dan gua langsung meluncur kesana Dan kayaknya sih udah pada mulai loading-loading sih dari jam 11 tadi Dan acara di Mitra Teras Sampai ke Semarikan mobil lokasi, kira-kira berapa jam perjalanan Setengah jam Oke, sekarikan mobil lokasi Pantengin terus videonya jangan di skip-skip Oke Jadi Pokoknya dari si hujan ini berhenti kan Gak tau ini gak berapa nih Baik mau kasih waktu si jam Sekiranya udah kelar Penilaian mulai baru lu keluar nih Oke, oke Cuman kan gua kan mau buang air kecil nih Gua ke arah area mall aja kali mas ya Soalnya gua emang niatnya mau keluar Ini pas nanti penilaiannya Soalnya banyak berteman gua juga gak taunya Gak enak Ya udah ntar Berkabar lagi aja Oke, siap 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 Oke, kasih mas ya Oke guys Jadi karena Dari pihak kepanitiannya Dari pihak kepanitiannya itu Dika Ini karena kondisi hujannya juga sih Jadi Kayaknya Gua gak bisa nyambung lagi videonya Gua disuruh Muncul area kontes saat Nanti penilaian aja Karena Memang Ya gua pengen Disini sebenernya gua pengen banget Melibatkan diri gua se-fair mungkin Enggak Ini gua mau ke area mallnya Gua buangin kecilnya segala macem Dan akhirnya gua Going to nightnya di Mall Oke lah Temen-temen Ikutin kita terus ya Jangan kemana-mana Bye-bye Oke Jadi Gua lagi di dalam mall Lagi makan dulu Ada dari Ketua Pelaksana Kontes Vespae juga Mas Mahendra Dan Disini lagi Ngomongin gimana Nanti Kalau misalkan Dikasih jeda waktunya Karena Disini berhalangan dengan hujan juga Gitu Pokoknya Ikutin aja terus Oke temen-temen Jadi Udah sama Mas Mahendra aja nih Dari Pemanitian Kontesnya Ya betul Jadi itu sebenernya Ini tuh yang menyelenggarakan itu Dari mana Dan Peran high school Itu apa sih mas Jadi disini Sebenernya menyelenggarakan itu Dari pihak mall Oh dari pihak Sumarekon ini ya Dari pihak mall Dan dia Percayain high school Buat di Percayain Karena Gue punya temen Dan dia I.O. dari Sumarekon Oh oke Terus yang gue mau tau Apakah Vespa kontes di Event Sumarekon Mall Bekasi ini Baru untuk yang pertama kali Atau sebelumnya udah pernah ada Ini baru pertama kali Jadi Ini awal konsep Yang biasanya Pasar Senggol Diubah sama pihak mall Jadi konsepnya Lebih ke anak muda Oke Untuk temen-temen yang di daerah Bekasi Mungkin pernah denger juga Itu Terkenalan dengan nama Pasar Senggol Pasar Senggol Tempatnya di Sumarekon Mall Bekasi Dan gue pengen berterima kasih banyak Soalnya Mas Pahendra nih yang kontak gue Untuk Mempercayai Untuk gue jadi juri mas ya Semoga aja Lancar sampai akhir mas Ini Tunggu Kabar dari temen-temen Panitia di sana ya mas ya Itu Ini jam berapa sekarang ini udah mau Masuk Setengah Setengah Jam 4 ya Oh iya udah mau jam 4 Jadi tinggal Satu gue aja Nanti langsung Masuk penilaian langsung ya mas Oke temen-temen Jadi Sekarang Udah waktunya untuk Penilaian Setiap FESPA Yang ada di sini Total FESPA nya ada 20 Semoga lancar semua Dan hasilnya nanti bisa diterima dengan Tepat 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 Ya selamat menikmati jadi sekarang si Biza bagi penilaian tuh bagi penilaian motor-motor kontes buat high scoot motor-motornya disana teman-teman akhirnya untuk penilaian para kontes semuanya sudah selesai ini bener-bener bikin pusing maksimal mungkin gua menilai dengan apa yang selera gua dan emang penilaian tersebut memang itulah yang harus menilai dan dari jam 4 sore sekarang udah sekitar jam 4 jam 8 ya ya berarti sekitar 4 jaman sekian lah pokoknya ikutin terus aja videonya dan gua cape banget untuk juara ketiga atas nama Nathanael dari bengkel D2 untuk Nathanael untuk nathanael 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 ya selamat ya nathanaelnya berhalangan hadir jadi gua Krishna dari motor fix yang ngelakilin oke kita langsung panggil aja untuk juara keduanya dari Vespa Contest High School ini atas nama Muhammad Rifqi Setiawan dari VespaShop.id Rifqi Setiawan oke mungkin sebelum gua menjelaskan untuk juara satunya siapa gua cuma mau gua langsung panggil aja untuk juara satunya yaitu atas nama Bentoda Buke tepuk tangan semuanya dari komunitas strip tidak ada komunitasnya oke gua pengen berterima kasih banyak dan memberikan selamat untuk teman-teman yang sudah juara untuk modifikasinya biar lebih keren-keren lagi gitu aja sih dari perwakilan dari perwakilan VespaShop.id gua pengen denger aja sih kira-kira apa yang pengen lo sampaikan ke teman-teman yang ada disini semua yang terutama yang terutama terima kasih untuk High School yang udah menjelanggarakan acara ini terima kasih juga untuk Semarokon Mall Bukasi dan terima kasih juga kepada VespaShop semoga acara untuk selanjutnya lebih gokil lagi sih lebih ramai lagi sekian itu aja sih dari saya yang terakhir Mas siapa saya Krishna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya untuk High School udah bikin acara ini Semarokon Mall Bukasi juga Mas Mahendra Semoga acara kayak gini akan tambah banyak kreativitas modifikasi Vespa baik klasik dan modern akan selalu terus ada akan selalu terus maju perkembangannya juga harus makin gila-gila ditunggu lagi event-event berikutnya untuk semua yang belum bisa naik podium hari ini kreativitasnya bangun lagi pokoknya pol-polan masih banyak event di depan ide-idenya banyak banget yang harus bisa dituangin maju terus buat modifikasi Vespa Sekali lagi tuh ketangan dong untuk teman-teman yang sudah berhasil ke podium nih tadi saya juga telat ini apa ada kalahan karena tidak menyebutkan beberapa poin yang mereka dapat ini iya sebelumnya itu pun nilai poin ini untuk juara ketiga di podium ketiga ini ada Vespa Sprint dari Nathaniel itu dia mendapatkan peroleh poin 248 poin juara kedua dan juara keduanya dari M. Rifki Setiawan Vespa Shop ID Vespa Sprint memperoleh total poin 272 dan yang menjuara satu Bento Dabuke memperoleh poin 279 dikurangi 3 karena adanya ketentuan-ketentuan yang dia tidak ikuti jadi bakal gue bacain ketentuan-ketentuan ya ketentuan-ketentuan Bento yang melakukan itu adalah seperti yang diregulasi akan gue bacakan juga seperti kalian dapat Bento melanggar ketelatan untuk loading motor yang seharusnya maksimal waktunya jam 2 dan tidak berfungsinya klakson yang berada di motor itu aja itu mungkin perolehan-perolehan poin yang mendapatkan di podium mungkin untuk teman-temannya yang ingin menanyakan beberapa poin poinnya yang tidak podium mungkin bisa langsung ditanyain ke pihak pengenditian atau langsung ke gue iya oke langsung diserahkan langsung dari pihak Submarakon Mall Bekasi dari pihak ke juara 3 yaitu dari perwakilan Mas Nathaniel dan langsung aja bisa diserahkan langsung ke juara kedua untuk mahe untuk perwak bekalan dari Mas Riffky yaitu dari Vespashop.id dari perwak Bento Dabuke langsung diserahkan oleh kepala ngelang darat maenra mas Vespa yaitu Mas Maenra Om gimana nih makirnya podiumnya hijau Alhamdulillah selamat buat Clinton Nathaniel terus pendapat tentang lomba ini nih High School dan harapan kedepannya apa tuh? harapan kedepannya makin banyak event pokoknya sama kreativitas modifikasi di Vespa makin gila-gila eventnya makin banyak yang ikut yang modifikasi juga makin banyak yang yang pokoknya top acaranya thank you thank you jadi harapannya sama kedepannya gimana? harapannya semoga lebih oke lagi terus untuk kedepannya mudah-mudahan event Vespa di Jakarta maupun luar kota makin banyak lagi makin oke lagi dan modifikasi makin ekstrim lagi teman-teman alhamdulillah untuk kontes Vespa nya udah selesai gue gak bisa banyak ngomong juga karena durasinya dikit banget dan disini harapan gue semoga teman-teman menerima apa yang hasil gue nilai dan semoga gue bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya nah untuk teman-teman kalau misalkan selalu pengen dapet video-video dari Vespa Fading Indonesia jangan lupa subscribe videonya dan nyalain loncengnya nih oke di atas sini loncengnya bentuknya kayak gitu pokoknya gue bakal ngobrol banyak lagi kedepannya pokoknya gue terima kasih banyak banget teman-teman yang udah percaya dan puas dengan apa hasil yang udah gue nilai karena ini pure 100% apa yang gue mau nilai tidak ada paksaan dari manapun tidak ada paksaan dari teman-teman manapun terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngikutin videonya dari tadi see you next video bye bye